Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semua jumpa lagi bersama saya Rotomative di video kali ini teman-teman sepeda motor smash new sepeda motor ini keluhannya di bagian mesin posisi mesin hidup enggak ada akhirnya motor ini enggak bisa jalan ya walaupun ini hidup mesin dihidupkan tempat tetapi sepeda motor ini tidak akan bisa jalan karena terhambat oleh daya setrum yang kurang sempurna jadi saya akhirnya kan saya setrum ini setelah penyetruman saya kembalikan hai 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 oke teman-teman ini bisa didengarkan ya ini akhirnya sudah saya lepas kita nah ini akhirnya sudah terlepas ya saya hidupkan mesin saya kontak dulu teman-teman bisa dilihat seperti ini penyakitnya kalau langsangnya bagus tetapi ini kalau digasnya seperti ini kalau ini dua jalan pasti tidak bisa teman-teman nah kondisi yang semacam ini teman-teman tidak usah bingung ya diberi aki yang laras ya diberi aki yang normal motor ini akan digas kembali normal tetapi kalau akhirnya nanti sudah drop sudah tidak normal motor ini kembali juga seperti ini kalau semacam ini teman-teman penyakitnya ada di regulator ada di kiprok yang perlu penggantian tetapi sepeda motor ini kalau diganti regulator yang metasi penyakitnya sama seperti ini harus minta yang original di susuki semes semes new semes lama Satria FU itu harus regulatornya atau kiproknya yang original kalau enggak original enggak bisa seperti ini nanti Oke saya pasang akhirnya dulu nah Oke ini teman-teman akhirnya menggunakan basah karena baru saja saya setrom karena tadi lagi akhirnya drop ya di sini saya pasang kembali biar normal kalau enggak pakai aki juga bisa tetapi harus mengganti kita mengganti regulator yang original kalau regulator yang metasi nanti juga sama seperti ini motornya enggak bisa jalan walaupun hidup kalau pemasangan aki teman-teman harus benar-benar terkencang jangan sampai kendor kalau kendor nanti setromnya akan mengendor juga dan kadang-kadang bisa mati ya немah hai 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 OK ini sudah terpasang kemudian kita coba hidupkan mesin teman-teman oke teman-teman ini bisa dilihat ya motornya normal-normal saja karena akhirnya itu normal tetapi nanti kalau akhirnya bermasalah sehingga motornya jadi masalah juga kalau tidak diganti regulatornya yang original oke teman-teman apabila teman-teman semua menemui permasalahan di motor Suzuki SEMES atau Sogun lama SEMES lama SEMES new seperti ini permasalahan ada pada regulator ada pada Kiprok oke teman-teman disini tentang tutorial saya untuk memahami permasalahan sepeda motor yang segerumnya terima kasih telah menonton!